Seandainya kalau kita lihat, industri kesehatan, industri makanan Industri makanan, banyak orang dikasih makanan dari industri makanan Yang mereka gak peduli, ya Pay no attention dengan kesehatan Kalau bapak ibu ngeliat beberapa jenis ingredient yang ada pada makanan Mungkin anda mulai akan mikir untuk memakannya Nah yang kedua adalah Entreated by the health industry Jadi diterapi, diobati dengan industri kesehatan Which pay no attention to food Yang mereka tidak peduli dengan makanan Itu kondisinya Jadi yang bikin industri makanan begini Yang bikin industri obat begini Sehingga apa? Kalau buat saya katakan dunia perkesehatan saat ini ya We all respect dengan segala hormat Ibarat kata sebenarnya Sebenarnya hanya menyabur gerih Hanya menabur garam di lautan Sama juga dengan kita sebenarnya Kenapa? Anda kasih herbal oke Leksi, habotus soda, kurmas, segala lain Tapi anda gak benerin makan dia omong kosong Bisa Penyakit degradatif ya Kolesterol, stroke, darat tinggi, segala macam Tidak lain, tidak bukan Sebabnya adalah What is on your plate? Apa yang ada dalam piring anda Ya Penyebab paling utama itu disitu Di luar kalau kita membahas tentang bagaimana Nabi selalu saya mengajarkan Atau mengajarkan kepada kita semua Bahwa seluruh masalah Fisik seseorang Bermula dari Kolbunya Penyakit kolbu ada dua Yaitu syubhad dan syahwat Saya tidak pakai simbol duanya Nanti dipikir apa pula Jadi Permasalahan Jaman sekarang adalah Masalah kesehatan Ya Kalau boleh saya katakan Ya sesuai dengan Sabda Nabi S.A.W. Bahwa Nabi mengatakan bahwa Sehatnya Tubuh seseorang Bermula dari sehatnya Kolbunya Jadi penyakit kolbu ada dua Penyakit kolbu ada dua Yang pertama syubhad Yang kedua syahwat Ya Secara umus berjadi Kalau ditanya Apakah orang stroke Misalkan ya Hubungan dengan dua hal tadi Iya Kalau saya Ya Pertanyaannya orang stroke Kira-kira makannya Kebanyakan makan Berlebihan makan Sering puasa gak Kemungkinan enggak Artinya dalam hatian Saya sangat yakin Orang yang stroke Kurang menjaga makanannya Itu penyakitnya Masuknya kemana Kesahwat Banyak makan Kan gitu Kencing manis juga sama Jadi Banyak masalah kesehatan Yang sekarang muncul Gara-gara apa Gara-gara kolbunya Gak mampu dikendalikan Ya Jadi kalau kita paham itu Maka sebenarnya Dalam bisnis itu simple sekali Simple sekali Pengobatan-pengobatannya Kenapa hari saya tidak Ngomong bekam Karena bekam itu Cuma sebulan sekali Ya Kalau kita bahas bekam Yang teman-teman sudah juga Cukup paham Bahkan masya Allah Hari ini ada usaha Katur juga Ya Jadi Yang anda makan Tiap hari itulah Atau kita makan Tiap harilah Itulah yang nanti Akan menentukan Derajat kesehatan kita Di luar memang Urusan kolbu tadi ya Jadi kalau kita paham ini Maka Mudah-mudahan nanti Bapak ibu Teman-teman sekalian Bisa lebih Aware lagi Lebih waspada lagi Untuk lebih menjaga Makanan ke depan Ya Lebih menjaga Makanan ke depan Dan Nabi sudah mencontohkan Sebenarnya Nanti beberapa Saya akan share kepada anda Dan Kenapa saya tidak kasih materi Karena materi baru saya buat Sebentar tadi Ya Lebih baik anda catat aja Jadi saya akan kasih Poin-poin penting Supaya anda mencatat Ya Kalau lihat materi Pengen di copy-copy Belum tentu juga Nanti Apa itu namanya Dibaca lagi Baik Kalau kita perhatikan Teman-teman sekalian Dan kita menyadari Bahwa Allah menciptakan kita Allah menciptakan kita Sama juga dengan Kalau kita bicara Tentang bagaimana Mobil Sebulan mungkin Mobil Toyota ya Mobil Toyota Dibuat oleh publik Di Jepang Maka ketika mobil itu Mau diekspor Ke satu negara Maka otomatis Otomatis Manusia disiptakan Allah dari apa Dari tanah Kata siapa Kata Allah Begitu Allah Bila dalam Kesampaikan Dalam Al-Quran Dalam Surah Al-Mu'minun Dan kami Siptakan manusia Dari tanah Jadi intinya apa Semua bagian Yang ada pada tubuh Manusia ini Komponennya Ada disini Itu kata kuncinya Semua yang ada Disini Dan itu ada Penelitiannya juga Bahwa memang Ternyata Mineral yang terkandung Di bumi Sama Komposisinya Dengan mineral Yang ada pada tubuh Manusia Jadi tinggal kita Belajarin Apa saja Mineral tadi Sehingga nanti Teman-teman Kalau nanti Sudah tahu Konsep ini Sebenarnya Obatin orang itu Gampang aja Gampang Mudah seperti apa Ikuti bagaimana Polanya Nabi Ikuti bagaimana SOP-nya Allah sampai Karena Al-Quran Dan Hadis Lebih seperti itu Memang ada Memang tidak Secara spesifik Disebutkan Tapi nanti kita akan Bahas sedikit demi sedikit Dan itu akan menjadi Jawaban Dari berbagai macam Masalah kesehatan kita Saat ini Ya Berbagai macam Masalah kesehatan kita Yang semuanya Bermula dari mana Sanya kalau kita lihat Industri kesehatan Industri makanan Industri makanan Banyak orang dikasih Makanan dari Industri makanan Yang mereka Nggak peduli Ya Pay no attention Dengan kesehatan Kalau Bapak Ibu Ngeliat beberapa Jenis ingredient Yang ada pada makanan Mungkin Anda mulai Akan mikir Untuk memakannya Beberapa negara Seperti Amerika Serikat Amerika ya Itu bahkan Pestisida ada dalam makanan Di sana Indonesia Ya menyusul Kayak na'udzubillah Muzalek Apabila kalau kita bicara tentang Katanya Indonesia Salah satu pengimpor Kedelai Oke Kedelai yang banyak diimpor Dari Amerika Dan Amerika Kedelainya adalah Jenis roundup 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 itu Kedelai jenis GMO GMO itu Kalau dimakan terus-menerus Apa yang terjadi Dia akan mempengaruhi Genetika seseorang Bahkan mengubah gen seseorang Menjadi lebih buruk Makanya kedelai Merupakan salah satu Biji-bijian Yang saya sangat Tidak sarankan Laki-laki Untuk mengkonsumsinya Apalagi ibu-ibu Kenapa? Karena dia estrogen Laki-laki yang makan kedelai Banyak-banyak Dia akan jadi PKT Pria kurang Testoteron Ya gitu lah Perempuan yang minum itu Yang makan kedelai Kebanyakan Maka dia akan jadi Estrogen dominan Sedangkan anda sendiri Wanita saat ini Sudah kelebihan estrogen Sudah kelebihan Standarnya dari mana? Dari masalah reproduksi Kenapa? Karena endometrosis Begitu luar biasa PCO begitu luar biasa Nyeri head Begitu luar biasa Ujungnya tumor Tumor payudara Itu semua bermula Dari satu gerbang Masalah di perempuan Yaitu mens yang bermasalah Jadi mens yang bermasalah Adalah sebuah gerbang Untuk muncul Masalah yang lain Itu kata munculnya Dari mana munculnya? Biasanya Namanya senohormon Senohormon itu salah satu Dia mirip Light hormone Dia mengambil peran Sebagai hormon Padahal dia sintetik Bahkan tidak punya peran Sebagai hormon Seperti halnya yang Allah ciptakan dalam tubuh kita Oke Nah yang kedua adalah Entreated by the health industry Jadi diterapi Diobati dengan Industri kesehatan Which pay no attention To food Yang mereka tidak peduli Dengan makanan Itu kondisinya Jadi yang bikin Industri makanan Begini Yang bikin industri obat Begini Sehingga apa? Kalau buat saya katakan Dunia kesehatan saat ini ya We don't respect Dengan segala hormat Ibarat kata Sebenarnya Sebenarnya Hanya menyabur Gerih Hanya menabur Garam di lautan Sama juga dengan kita Kenapa? Anda kasih herbal Kalau kesehatan saat itu soda Kurmas Tapi anda gak benerin Makan dia Ngomong kosong Bisa Taham ya? Iya dia Karena itu cuma berapa persen Bahkan yang saya katakan Kalau seandainya kita ngerti Konsep-konsep ini Sebenarnya Simple sekali Ngobatin orang kolesterol Obatnya orang kolesterol Misalkan Obatnya apa? 8 plus 3 plus B 8 itu apa? Puasa Senin Kamis 2 kali 4 8 3 nya apa? Puasa Ayamulbit Ayamulbit B nya apa? Berbekam 11 hari dalam 1 bulan Orang itu Membiasakan dirinya puasa Dan 21 hari Kemudian 19 hari Berikutnya Dia membiasakan dirinya Untuk lebih banyak lapar Maka habis semua sel-sel rusak Dalam tubuhnya Dan begitulah Nabi mengajarkan Maka Nabi Salaam Tidak pernah kenyang sumur hidupnya Saya kecepatan ya Jadi intinya Intinya adalah Sekarang Fix What is on your plate Jadi benerin apa yang ada pada Piring anda Itu dulu Nanti apa-apa yang anda Mulai harus hindari Bagi sekalian Kayak begini Resep Tibu Nabawi Gaya-gaya saya Apa pertama Puasa Senin Kamis 2 kali 1 Puasa Anwit 3 kali 1 Toai Hajus 1 kali semalam Gaya-gaya resep dokter Abotus Soda 3 kali 2 Nanti kita akan bahas sedikit Abotus Soda Dan kita akan bahas Tentang dasyatnya Herbal ini Dan apa lagi Bekam Selesai sebenarnya Saya apa ini mau dibotong Nanti file pdf saya kasih kok ini Jadi beberapa sekalian Saya berpesan sekali kepada anda Anda sebagai seorang terapis Kan ada pembekam Herbal sekalian Jangan cuma jadi penjual obat Serius Saya gak setuju banget Kalau anda cuma jadi penjual obat Jadi gak ada bedanya Gak ada bedanya Kenapa gini Pak Bu Kita lihat Ini rumah ya Ini rumah Rumah itu ada blok-bloknya Ada kamarnya Ada gudangnya Ada garasinya Segala macam Itu di rumah Jadi Dunia kesehatan modern saat ini Memandang manusia Seperti rumah Rumah dalam artinya Dia ada blok Ada kompartemen Sehingga muncullah Ada spesialis ini Spesialis itu segala macam Dan seakan-akan gak berhubungan Padahal itu semua berhubungan Sehingga dokter penyakit dalam Sama dokter jantung gak kompakan Faktanya begitu Mau tidak mau harus diakuin Salah gak? Gak salah Memang ilmunya begitu Jadi kalau kita Mandang manusia Dia terhubung Dia They are all connected Dia semua itu terhubung Satu bagian dari kepala Sampai ke bawah Terhubung semua Ya Itu semua terhubung Jadi mandang manusia itu Bukan sosok Satu bag Jadi gini Misalnya gini Anda tanya sama saya Dokter apa obat kolesterol? Kalau anda tanya begitu Itu pertanyaannya aja Udah keliru Kok bisa? Bisa lah Karena anda memandang manusia itu Urusannya kolesterol doang Padahal kolesterol itu Cuman ekses Dari sebuah ketaseimbangan Yang ada pada tubuh Terus diapain? Jangan lagi mikir Herbalnya apa? Herbalnya apa? Benerin dulu Yang lain Gitu loh maksudnya Dan ini Proofan sebenarnya Simple sekali Makanya kalau saya ketemu Dengan orang Dispepsia Misalkan orang sakit Obat yang saya biasa Kasih sama dia apa? Saya gak kasih obat Yang Ya kalau di medis kan Kasihnya Apa tuh? PPI Proton pamih Biter Di herbal Begini-begini Saya kasihnya malah Orang yang sakit Saya kasih jeruk nipis Sama madu Sama garam Kok bisa? Karena saya ngerti Yang saya mau kerjakan Bukan menyetop Asam lambungnya Saya tidak menyetop Asam lambungnya Saya akan membiarkan Lambungnya Berada pada Kondisi yang seimbang Dan efeknya apa? Efeknya banyak banget Minum kayak begituan Tiap hari Ini pagi-pagi Belum apa-apa Sudah minum teh manis Nasi goreng Nasi uduk Toprak Dimana mau sehat Nanti habis ini Berubah ya Mudah-mudahan bisa ada semangat Untuk berubah Nah gitu teman-teman sekalian Jadi Kita belajar dari situ nanti Contoh gini Sekarang saya tanya Makanan adalah energi Makanan adalah energi Ketika Anda makan Harusnya Anda berenergi Kenapa? Disinilah Allah memberikan kasih sayangnya Kepada kita semua Cuman masalahnya Adalah ketika Pengolahannya Dan bahan-bahannya Akhirnya Dan manusia yang memakannya Keliru cara makannya Maka harusnya Orang yang memakan Suatu makanan Yang berenergi Tapi malah justru setelah makan Malah jadi ngantuk Betul? Betul Saya tanya kenapa? Bukan kenyangan Kenyangan jelas sudah Suatu kesalahan Karena Nabi tidak makan Sampai kenyang Kan gitu Kita nih kadang-kadang Tahu hadisnya Tapi belum tahu prakteknya Jadi kalau sekarang Mulai ada mindset Bahwa makan itu Bukan buat kenyang Tapi makan itu Buat masukin gizi Dan ujung-ujungnya Makan hanya sekedar Untuk menegakkan tulang Sulubi kita Untuk beribadah That's it Tidak ada yang lain Simple? Simple Kalau Anda pakai konsep itu Maka sebenarnya Ngobatin penyakit itu Simple aja sebenarnya Asal mau aja Ya itu sebabnya Saya di beberapa Di sosmed saya Khususnya di IG Saya bikin challenge Namanya Seven Day Challenge GSR Ya kalau yang pakai IG Nanti bisa kalian lihat itu IG-nya carilah Berusaha lah sendiri Jadi gini Allah menciptakan Kita tidur Bermalam Untuk apa? Untuk istirahat Untuk rehat Yang direhatkan siapa? Enzimnya Hormonnya Metabol Semua direhatkan Dengan kondisi Atau mungkin Dengan munculnya malam Ya dengan ditenggelamkan Yang matahari oleh Allah SWT Ya Jadi waktu malam itu Kenapa Nabi tidur Bukan kenapa Apa hikmahnya Nabi itu tidur Bada Isa Jadi saya pribadi Sepakat kalau seandainya Ada orang olahraga Malam-malam Kenapa? Karena malam itu Para simpatik yang kerja Bukan simpatik Subah angkat tangannya Angkat tangannya Angkat tangannya semua Taruh di bau temannya Bangunin dia Bangun boleh Allah menciptakan malam Untuk kita istirahat Yang disirahkan apa? Ada enzimnya Buat enzim baru Hormon baru Metabolisme baru Dalam tubuh kita Setiap malam Makanya Salah satu cara terbaik Untuk Memperbaiki Metabolisme kita Dalam Di dunia sains Saat ini pun dikatakan Tidurnya 8 jam Satu hari Dan Nabi itu Kalau kita perhatikan Kurang lebih 8 jam Kurang lebih tidur beliau Satu hari Kenapa? Karena muncul gerot hormon Gerot hormon muncul Maka dia akan fix Dia akan memperbaiki Dia akan nge-repair Jadi tubuh kita ini Sebenarnya Sudah diberikan kesempatan Atau sudah diberikan Tools oleh Allah Untuk repairing Sendiri Tapi caranya apa? Jangan banyak Banyak membebani dirinya Tubuh tadi Ya termasuk Kayak-kayak beginian Apa masalah disini? Masalah Pak Bu Banyak masalahnya Kalau boleh saya katakan Pertama Masalah di nasi Nasinya Dulunya Nasi masih pakai Pembungkusnya Sekarang Mineral sudah habis Enzim sudah habis Sehingga dimakan Karbohidrat Yang kedua Sudah pakai santan Santannya diolah Sedemikian rupa Ya Semakin dipanaskan Semakin enak Enak lila Belum tentu juga Sehat di perut Sehingga Ketika muncul ini Tubuh Tubuh bukan kebingungan Tapi dia Aduh nih Gimana cara ngolahnya Makan ini? Apa yang terjadi? Dia istirahat dulu Untuk bikin enzim baru Makanya tidur Coba saya tanya Apakah Anda Mengalami ngantuk-ngantuk Atau pengen tidur Setelah makan rujak? Tidak Kenapa? Karena ada buahnya Ada enzimnya disitu Beda kan? Baga Beda Makanya dalam Al-Quran Allah katakan Makan buah itu Sebelum makan besarnya Tuh pelajaran pertamanya Ya Termasuk tadi saya katakan Tadi ada jeruk nipis Sebelah-belah segala macam Tadi tuh Ya Dan memang Itu simple sebenarnya Jadi kalau udah kayak begitu Maka kita ngerti Bahwa sebenarnya Tubuh kita tuh Banyak banget kelebihan energi Tahu dari mana Anda kelebihan energi Dan deposit energi Gampang Pegang pinggangnya saja Pegang pinggangnya Kalau pinggangnya berlipat-lipat Artinya Anda punya Banyak energi Yang tidak terpakai Ngitungnya gimana? Bisa kalau mau dihitung Ngitung pakai Yang namanya indeks masa tubuh Atau body mass index Body mass index Lihat Berat badan Di bagi tinggi badan kuadrat Dalam meter Nanti ketahuan Standar normal 18 sampai 23 atau 25 Normal Di bawah itu underweight Di atas itu overweight Dan di atas 25 sampai 30 Itu masuk kategori obese Kalau sudah muncul obese Dan muncul banyak lipatan Di perutnya Di bokongnya Segala macam Mohon maaf Maka bersiaplah Untuk banyak Kedatangan tamu Serius Apalagi yang ibu-ibu Banyak penunggungan lemaknya Udah lumak Biasanya urusannya sama hormon Karena Hormon Bahan bakunya Lemak Atau kolesterol Jadi Oleh Stol Itu jangan di Stop Ya Jangan di Stop Bagaimana caranya Nanti saya jelasin Ya Konsep pertama 70% Imunitas terletak Di pencernaan Mana tadi dia Saya lupa Eh mana Jadi ternyata Trust your god Hope probiotic Can boost your immune system Ini salah satu cara Termudah kita Untuk menaikkan Imun sistem Karena 80% Dan mengatakan 70% Imunitas kita terletak Ada Terletak di pencernaan Makanya mereka Katakan Mereka Sains yang sama sekarang Mengatakan You have three brains Three brains itu Tiga otak Otak pertama disini Otak kedua disini Otak kedua di perut Three brains Dalam islam Yang menjadi pengendalinya Siapa Ini Makanya kalau saya Bertemu dengan orang Yang Nanya Apa obatnya Supaya kita bisa Punya kesehatan lebih baik Baca Quran Sehari berapa banyak Kalau bisa 10 jus 10 jus Terus gimana Dia akan berlama-lama Dengan al-quran Makan Cuma sekedarnya Aja nanti Kan gitu Simple kok Sebenarnya Makanya zaman dulu Al-quran Membutuh-butuh Diyakini oleh Para sahabat Ya Sebagai sifat Ini enggak Kadang-kadang kita Ya Belum apa-apa Pasien datang Wah nih Oh herbalnya apa nih Enggak gitu Pola pikirnya Anda bener Suruh dia puasa dulu Suruh dia tahajud dulu Suruh dia ikutin Sonahnya Nabi Nabi seperti apa Ya Sonahnya Nabi itu Gak pernah kenyang Seumur hidupnya Coba kasih tau saya Ada Saya setau Saya sih Disebutkan Nabi itu Gak pernah kenyang Bahkan Nabi mengatakan Seperti 3 makanan Seperti 3 minuman Seperti 3 udara Kalau Anda sudah paham konsep ini Maka Anda akan mendetok Dunia itu Sebabnya Nabi Waktu meninggal Ubahnya berapa 20 Hanya 20 20 itu menandakan apa Proses oksidasi Dalam tubuh Nabi itu Minimal banget Minimal banget Artinya apa Gak banyak sampah yang masuk Kenapa Beliau lebih banyak Laparnya Daripada kenyangnya Itu salah satu kuncinya Ya Ya bagaimana caranya Jadi mereka mengatakan Bahwa ternyata Imun ya Imunitas seseorang itu Bertentukan Jadi ada Brain guard axis Jadi Science Jaman sekarang Menyatakan bahwa Ada hubungan antara ini Sama ini Mereka nyebutnya apa Your food is your mood Your food is your mood Makanan Anda Adalah moodnya Anda Mood itu bisa didapatkan Dari mana Dari semua bahan-bahan Yang mengandung Serotonin Melatonin Enzim Segala macam Dan itu tidak akan Anda dapatkan di gorengan Serius Enggak bisa Karena pertama gorengan Ada masalah di gorengan Banyak masalahnya Kalau Anda tahu Tentang masalah di gorengan Nanti Anda akan Mau lagi makan gorengan Tiap hari Tiap hari Pertama glutennya Gluten itu Dia ngambil peran alis Sebagai reseptor Dalam tubuh Gluten Tadi kalau Anda lihat IG saya bagi tadi Saya ada nge-share Tentang Saya punya camilan Di mobil aja Itu udah habis juga Cuma sedikit Itu no gluten No dairy Nanti Apa-apa yang perlu Anda hindarin Nanti Anda perlu pelajarin Jadi Kita mendetoks tubuh kita Tapi gak ngerti Siapa musuhnya Juga konyol Gluten Ketika digoreng Ketika digoreng Ketika ditambahkan penyedap lagi Segala macam Dia mengambil alis Peran reseptor Tadi gitu Bahan baku juga sama Jadi tubuh kita ini Diberikan kemampuan oleh Allah Untuk apa? Untuk merenewing Merrefreshing Mergenerate Merrepair Memperbaiki tubuhnya Kalau ada bahan bakunya Bahan bakunya Contoh Lambung Lambung itu sel lambung Itu diperbahari selama Dalam 3 hari Dalam 3 hari Berbahari Artinya apa? Kalau nanti mau diperbaiki Ternyata bahan bakunya gak ada Kelabah kan di dalam Paham gak sih? Enggak Ya Contohnya ini loh sekalian Kenapa Anda misalkan Saya sarankan Pagi-pagi Coba mulai membiasakan Gak usah minum lagi Jadi Anda mulai sekarang Sebenarnya ada 3 produk Yang saya sangat sarankan Anda tidak konsumsi lagi Atau Apa ya Kurangilah Kalau memang belum bisa Yang pertama Gula pasir Semua jenis gula pasir Dan turunannya Stop Anda bisa dapatkan Fruktosa Glukosa dari Buah Atau sayur Seperti itu Yang pertama itu Yang kedua apa? Produk yang mengandung Gluten Gluten itu mengandung Tepung Starch Yang ketiga apa? Produk yang berbasiskan Susu Sapi Satu lagi apa? Ada satu lagi Dua lagi Dua lagi Produk yang diolah Dengan menggunakan Minyak Orang tua kita Zaman dulu Jarang banyak Yang digoreng Karena apa? Minyak sayur Minyak goreng Susah Betul? Terus diapain? Kukus Rebus Kan gitu kan Di steam Seperti itulah Sehingga apa? Mereka fine-fine aja tuh Ya kita zaman sekarang Semuanya digoreng Digoreng Pasti akan muncul Lemak trans Trans fat Trans fat Seperti itulah Satu lagi apa? Satu lagi Nasi Beras putih Emang gak boleh makan nasi? Sebenarnya Yang anda butuhkan Nasinya Atau karbohidratnya? Karbohidratnya Kalau anda Sudah sepakat Karbohidrat bukan nasinya Maka anda bisa dapatkan Karbohidrat Dari sumber yang lain Gak mesti dari nasi Masalahnya Kalau anda Pengen tetap makan nasi Maka carilah nasi Yang masih utuh Whole food Seperti apa? Beras merah Beras hitam Atau beras yang Belum terlalu Dicuci Atau Di apa? Giling Sehingga berasnya Masih agak-agak kuning Mereka sebutnya Beras pecah kulit Atau beras perang Atau beras kuning Kalau memang Tetap butuh itu Kalau saya Biasanya sudah mulai mengurangi Bahkan kalau Pada makan pun Kadang-kadang pakai lau doang Gak pakai nasi Kenapa? Karena ngerti konsepnya Dan akan jauh lebih enak Badannya Bagus sekali Termasuk Ini ya Jadi Kayaknya simple doang Lemon water Air jeruk nipis Apa orang sakit mah Boleh minum beginian Justru ini obat Saya malah justru kasih ini Kepada banyak orang-orang Yang kena sakit mah Dengan catatan Dibikin manis saja Kasih madu Apalagi Anda tambahkan Dengan garam Sedikit garam Apa yang Anda dapatkan? Banyak sekali Dan banyak banget Orang-orang yang kasih tau ke saya Setelah minum ini Efek yang dia dapatkan itu Bukan cuma sekedar Dapat probiotik Atau enzim doang Tapi Dia bisa meningkatkan sistem imun Karena kan enzim Apalagi Dia bisa memperbaiki pencernaannya Dia membersihkan liver Kemudian memperbaiki Nyeri di sendi Seperti itu Sama bisa turun Berat badannya Asal Tidak banyak Makan yang Tadi saya katakan Saya nyebutnya sih Oplosan Jadi kalau kita mau Menilai status Kesehatan kita Seperti apa? Gampang Simple banget Ini Bapak Ibu Nanti bisa Teman-teman bisa Bisa menelah Kira-kira Saya itu kategorinya apa nih Yang pertama Kalau seandainya nih Misalkan Anda Atau kita lah Punya mobil Mobil mewah Ya miliaran lah Misalkan Pertanyaannya Kalau mobil ini Kita milikin Bahan bakar Yang kita akan masukkan Apa? Saya kasih pilihan Premium atau pertama? Pertama kan? Pertama plus Kalau bisa maaf Tur sekalian Mobilnya miliaran lah Gitu kan? Sederhana kok Tapi dari sini Kita bisa nilai Nah Kalau kita bandingkan ya Kondisinya adalah Dengan badan kita Kalau ditanya Bahalan mana Badan kita Sama mobil tadi Semua akan menjawab Bahalan badan kami Dan gitu Pertanyaannya saya balik Bahan bakar yang kita masukkan Dalam tubuh kita apa? Saya kasih tiga pilihan Premium Pertama Sama oplosan Jujur aja deh Oplosan kan? Kalau Anda mengatakan Wah saya pertamak Saya tanya Berapa porsi sayur dan buah Yang Anda makan tiap hari? Berapa banyak air Anda minum tiap hari? Gitu lah Jadi kita bisa nilai dari situ Sehingga apa? Muncullah keluhan sebenarnya Akhirnya tubuh kita itu ngeluh Ngeluh kenapa? Harusnya dia repairing Dia punya detok Cleansing Sendirinya Tapi karena gak ada bahan bakar Karena gak ada bahan bakar Itu kata kuncinya Jadi mulai sekarang Perbaikilah itu semua Ini beberapa tips sebenarnya Tapi ini agak-agak Jadi kamu boleh saya katakan Ini obat kita disini Obat kita itu disini Dari mana? Dari buah dan sayuran Kenapa? Saya tipikal Saya pribadi tipikal Yang tidak mengkultuskan herbal Kenapa? Karena ngerti bahwa Yang namanya herbal Atau tumbuhan Semua yang Allah ciptakan di atas tanahnya Kenasihnya matahari Pasti dia berpasangan Dan menariknya lagi ternyata Semua ikatan-ikatan gen Dalam tubuh kita itu Berada pada kondisi alkali Yang sangat tinggi Yaitu pH di atas 9 sampai 10 Itu ada jurnalnya Ada penelitiannya Ya Apa yang bahas nanti saya jelaskan? Bagaimana Anda bisa memperbaiki itu semua Sehingga nanti Secara pada tingkat gen pun Kita bisa perbaiki itu Ya Jadi Obat itu seperti apa? Ya Sesuatu Jadi gini Konsepnya kita malah bukan ngobatin Tapi kita mengembalikan keseimbangan Baik Teman-teman mungkin tahu Ada satu jenis obat kolesterol Namanya statin Tahu Yang mereknya Banyak tuh Lipitor gitu-gitu Atau golongan statin Ada beberapa jenis statin Atorfastatin Rosufastatin Simfastatin Macam-macam statin Statin itu mengapain dia? Jadi kalau kita lihat Ini kolesterol Kolesterol itu bahan baku hormon Yang ada pada semua kelenjar-kelenjar itu Ketika di cut off bagian atas Di stop di bagian atas Maka apa yang terjadi? Yang terjadi adalah Supply hormon Atau kolesterol tadi itu Akan bermasalah Ke semua organ Itu sebabnya Obat-obat jenis kolesterol Sekalipun Itu kalau Anda baca side effect Dan ini disampaikan juga oleh FD Amerika Serikat Di Amerika itu Memang obat-obat golongan statin Itu bisa meningkatkan resiko Kena penyakit jantung Serangan jantung Kenapa? Karena dia meng-cut off Ya Jalur hormon Yang harusnya disupply Dengan si kolesterol tadi gitu Solusinya gimana? Kembalikan Jangan musuhin kolesterolnya Beneran kolesterol Dengan cara apa? Bantu dengan puasa Kasih kolesterol yang baik Sehingga dia bisa balance lagi Simple sebenarnya Kolesterol yang baik Contohnya apa? Yang the best Yang boleh saya katakan adalah Medium unsaturated fatty acid Atau MUFA MUFA itu mengandung omega 9 Ada dimana? Zaitun 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 Dimana lagi? Ada di alpukan Salah satunya Dimana lagi? Ada di visio Jadi pola pikirnya gitu-gitu Jadi Anda memberikan herbal itu pun Nanti cuma sekedar tambahan Tapi yang Anda kerjakan adalah Anda mendetok tubuhnya sendiri Jadi dengan cara apa? Dengan cara menyuplai bahan baku yang bagus untuknya Dan mengikuti bagaimana pola nabi Pola nabi seperti apa? Salah satu yang bisa saya katakan Tidak terlalu banyak makan Jelas ya? Nah kita lihat ini Jadi Anda bisa bayangkan Ada rambut Rambut itu dia akan tumbuh ya Ini average line Jadi dia akan mulai-mulai berganti gitu Sesuai dengan jadwal ini gitu kan Misalkan kita lihat apa ya Liver Liver itu 300 sampai 500 hari Ya intestinal Evital cell Jadi ini Intestinal itu usus Dia akan diubah Atau mungkin diganti selama 5 hari Pertanyaannya Mau ganti kayak apa Kalau seandainya bahan bakunya bermasalah gitu Sekarang Anda akan mulai paham Kenapa sekarang banyak kasus otoimun Banyak? Banyak Lupus Atritis Rematoid Segala macam Gara-gara apa? Gara-gara untuk mengganti mereka-mereka ini Bahan apa namanya Cell-cell yang rusak tadi Tubuh tidak punya bahan baku Tubuh tidak punya bahan baku Gara-gara apa? Gara-gara manusianya nyampah tiap hari Kebayang ya? Seperti itu Ya Jadi Real medicines come from the earth Jadi Obat yang benar itu ada di alam Bukan dari lab Begitu Ya Sudah lo tumbuhkan Yang tumbuh di tanahnya Allah Dapat sinar mataharinya Allah Itulah obat sebenarnya Dan dia Mereka semuanya berpasangan Mereka semua Berpasangan Jadi kalau kita Lihat disini Misalkan ya Ini salah satu contoh Ini daging Daging itu 400 kalori Di segini nih Penuh lah Enggak penuh lambungnya Cuma sudah cukup berat Tapi kalau 400 kalori Vegetable Sayur Sudah penuh pak Jadi anda sudah kenyang duluan Sama sayurnya Apa yang terjadi? Karena dia full serat Full enzim Full vitamin semua Dia akan memperbaiki Tadi Dia akan menjadi bahan baku Ke Tubuh kita tadi Meskipun tidak ada penelitian Tapi mungkin Ini cukup unik Kalau mungkin kita lihat Bapak Ibu Tahu Pasti tahu lah Singa Singa makannya apa? Daging Kenapa makan daging? Karena gigi taringnya banyak Kan gitu Manusia Giginya berapa? 32 Taringnya berapa? Sisanya? Baru nih 2 Sisanya 28 Gigi seri sama gigi geraham 28 gigi serinya 28 adalah gigi seri sama gigi geraham Gigi seri sama geraham Fungsinya apa? Untuk mengunya Mencampur Mengaduk Mengolah Yang diolah Dicampur Diaduk seperti apa? Pastinya Bukan sesuatu yang berasal dari hewan Betul? Sebulan abadi Artinya ada 85% Yang dia Kelola disitu 15% sisanya apa? Gigi taring Yang dikoyak Dirobek apa? Protein hewan Artinya ada perbandingan 85% Sampai 15% Dibanding 15% Artinya apa? Kalau kita melihat pada Keunikan ini sebenarnya Kita tuh gak boleh sering-sering makan daging tiap hari Betul? Kecuali gigi anda taring semua Iya kan? Makanya harimau Makanya daging Kucing Makanya apa? Kucing Karena jaman susah Jadi dia kasih kelupuk Mau tempe Mau gitu kan Kucing sekarang jauh lebih tawaduk Daripada kucing jaman dulu Nah Jadi apa yang perlu dihindari? Jadi saya akan kasih tip beberapa Apa yang perlu dihindari? Sudah saya jelaskan tadi Yang pertama Semua produk yang berbasiskan gula Anda hindari Apapun bentuknya Jadi mulai sekarang Kalau minum teh Jangan pakai Gula Dan yakinlah Anda sudah cukup manis Tanpa gula Yang pertama Produk Yang berbasiskan gula Contohnya apa? Itu di meja tuh Ada tepungnya? Ada Ada gulanya? Ada Ada minyaknya? Komplit Tapi Sunahnya Di depan makanan Kita gak boleh menghina Nabi tuh kalau mau makan Makan aja Puji gak? Caci gak? Gitu lah Jadi kalau Anda sudah ngerti konsepnya Ya kalau gak makan Gak usah makan Gak usah makan Dan gak usah ngomong Udah gak sehat nih Gak usah Dia punya nyawa juga Makanan tuh Ya Tapi kalau Biasanya saya Datang kemana-mana Ngisi-ngisi Kajian gitu Panitanya udah tau Kalau nyajikan dokter Zaidul Jangan kasih gorengan Karena tidak akan dimakan Gitu Ya Yang kedua Produk gluten Glutennya bersihkan tepung Nabi punya gak tepung Ada Nabi tuh Ada tepungnya Namanya Talbina Nanti saya mau usah kartur Tuhan Ya Talbina Dia termasuk Whole Apa ya Whole wheat Jadi gandum utuh Kalau kita bilang tuh Talbina tuh merupakan gandum utuh Sehingga dia Masih ada bagian-bagian Enzimnya gitu lah Beda sama beras Zaman sekarang Ya Yang kedua Kemudian apa lagi Yang ketiga adalah Co-dairy Dairy coal Jadi semua produk yang berbasiskan pada Susu Dan kalau boleh saya katakan Semua masalah perempuan Yang mas sekarang Biang keroknya Ini dua nih Nomor ini sama ini Yang nomor dua Amor tiga Itu biang keroknya tuh Kenapa? Parah banget Bukan parah lah Matian Itu memang bener-bener Saya kemarin dapat Bapak-bapak yang Yang mengikuti lah Beberapa pola-pola yang saya ajarkan Kepada dia Dan dia bilang Waktu dilihat ususnya Itu memang ngeri banget Waktu dilihat gluten Yang berlebihan Gluten tuh Ya gluten tuh Terumah berbasiskan tepung ya Contohnya apa ya Gorengan tadi Kebayang gak Anda makan cilok tuh Kayak apa jadinya tubuhnya Cilok, kireng gitu kan Berat banget tuh dicerna Apalagi yang bersangkutan Jara makan buah dan sayur Berat sekali dicerna Belum lagi Dia bisa mengubah Apa ya Suasana Flora normal diusus Gitu kan Dengan Kemampuan mereka untuk Kamu plaste Kalau orang-orang nutrisi Bilang gitu lah Ya Ini salah satunya Kenapa saya menyuruh Anda Untuk menyetop Makan gula pasir Sekarang saya tanya Anda Anda perlu Oh diam lah dikit Ibut banget Anda butuh gula pasirnya Atau Anda butuh karbohidratnya Nah kalau Anda butuh karbohidratnya Maka Anda bisa aja Makan buah Terus minum teh Tawar Manis kan Sama-sama manis Dan gulanya bisa Anda ganti dengan apa Ya dengan madu Dengan gula aren Gula kelapa Gula apa lagi itu Stevia seperti itu Asal jangan gula pasir Dan banyak produk yang terselubung Yang pakai gula pasir Yang banyak orang gak sadar Udah banyak glutennya Banyak gulanya lagi Habis itu Habis itu mulai ngantuan-ngantuan Kan gak ada enzimnya coba Apalagi digoreng Ya seperti itu Jadi yang pertama apa Ketika orang mau makan gula Maka dia Sudah kecanduan Bahkan saya pernah baca itu Gula itu 8 kali Kecanduannya lebih kuat Daripada kokain Gula pasir Kalau gak makan gula Gak bisa dia Sakau kalau kita bilang Kalau bahasa mereka itu craving Craving for sugar Kemudian apa lagi yang terjadi Gula pasir tadi Gula darahnya akan meningkat Dan dopamine dirilis Dopamine itu salah satu hormon Yang bikin bahagia Tapi dia disebabkan Kala ini Kemudian apa yang selanjutnya terjadi Terjadi peningkatan insulin Yang menyebabkan ketika insulin naik Maka dimasukkanlah si fat tadi Kedalam tempat penyimpanan Yang biasanya di liver Makanya kalau bahasanya itu It's not fat that makes you fat But it's sugar Bukan lemak yang membuat kita berlemak Tapi Gula Jadi kalau boleh Saya minta saran Bukan Minta sih request Mulailah kurangnya makan gula pasir Apapun bentuknya Ya Yang terjadi apa Ketika sudah mulai kayak begini Maka dia Akan Ini lagi Craving Craving itu kayak orang sakau Sakau pengen makan yang manis Tapi karena udah keadiktif Kecanduan Maka dia mintanya gula Ya Termasuk ini tepung tadi ya Nih Produk seperti ini Enak-enak kan Enak Saya tidak melarang loh Silahkan aja makan Tapi Kalau anda yang baca tulisan saya Tentang nutri epigenomik Yang berkaitan dengan ini Kayak semua Anda mungkin akan mikir banyak Untuk makan ini Ya Roti dan sebangsanya ya Karena roti itu Ada tepungnya Ada gulanya Ada Susunya Betul Satu produk yang komplit banget Untuk bikin masalah otoimun sebenarnya Gulanya Sudahlah Apa itu namanya Bikin craving juga Ya dia bikin kecanduannya Segitulah Seperti itu Ya Seperti jelasin tadi Bahwa saya Tipikalnya bukan kultus herbal Karena apa Herbal itu Ya Kalau kita bicara detox tubuh kita Dia punya dua Dia punya keunikan Waktu saya baca itu Jadi herbal itu dia Punya peran Seperti double sword Jadi pedang bermata dua Kemudian ada yang tanya sama saya Dokter Saya baca nih pelitian Ternyata kunyit itu Bisa bikin mandul Jawaban saya pak Iya Kalau anda mandulnya Seember Iya benar Pelitian pada tikus ya Tapi penelitian kami Menyebutkan bahwa Ternyata ya Kalau kita bicara hadis Jadi Ada penelitian lagi Ternyata Low dose nya dia itu Low dose Saya sampai jam berapa Atau nih Jam Jam 10 ya Alhamdulillah 10 menit lagi Cukup lah Alhamdulillah sudah datang Itu yang lebih penting Saya emang lucu-lucuan aja Jadi low dose herbs Itu akan Bisa berperan sangat efektif Nah sekarang gini Saya memang tidak mau makan ayam broiler Mungkin ada juga sebagian sudah tahu Bagaimana ayam broiler Yang pedaging itu Bisa bikin masalah Dan masalahnya Bukan cuma sekedar masalah Masalah sampai ke tingkat hormon juga Terduplikasi Kalau kita bicara pada tingkat ekosistem Manusia itu Semakin tinggi pemangsanya Pemangsa terbesar Maka duplikasi racunnya semakin banyak Makanya jangan pernah makan ikan yang gede Karena ikan gede Kondisi racunnya Jauh lebih besar daripada ikan yang kecil Paham ya Hati-hati Nah apalagi beberapa parain di Jakarta Sudah di Sudah approve lah Sudah diakuin bahwa memang Penuh dengan logam berat Ya Makanya apa? Makan aja semua Tapi dalam low dose Dosis yang rendah Hari ini minum kunyit Ini kita aja gak usah banyak-banyak Besok minum kencur Besok minum jahe Besok minum gitu aja terus Karena apa? Karena kasih sayang Allah ada disini Kenapa saya katakan itu? Manusia ada di tanah Beliau-beliau ini Dia menyerap unsur semua ada di tanah Bahkan kalau boleh saya katakan Salah satu The king of produknya Allah Yang saya sebutkan itu adalah kunyit Ini nih Belakangan Bawah Kunyit itu kalau baca pelitiannya saya kagumnya luar biasa Ya Baik Terutama yang low dose ya Dosis kecil Ya dosis kecil itu Efeknya itu banyak banget Mulai dari mengaktifkan gen sirtuin Gen awet muda Kemudian sebagai anti-implamatori Ya anti-peradangan Dia anti-nyeri juga Macam-macam fungsi kunyit Makanya negeri-negeri yang Biasanya mengkonsumsi kunyit Mereka dapat benefit yang besar sekali Contoh apa? Okinawa Okinawa tuh termasuk penduduk yang Usia harapan penduduknya paling tinggi di dunia Rata-rata 90 tahun ke atas Karena mereka tinggi sekali konsumsi kunyitnya disana Okinawa Satu lagi apa? Satu lagi negara yang Pertumbuhan penduduknya itu tinggi banget Namanya India India itu suka makan apa? Suka makan masalah Gak pake H Masalah itu apa? Bumbu Salah satunya apa? Kunyit Semua produk yang ada di India Pasti dikasih bumbu Gorengan aja pake bumbu coba Bahkan soft drink aja Dikasih bumbu sama dia Ya Jadi Beginilah Ini saya katakan tadi Jadi sebenarnya Segala Kebutuhan nutrisi kita itu Ada disini Selain Nanti saya cerita satu lagi Ada lagi Fungsinya apa? Dia bukan fungsi Cuma sekedar fungsi batuk Bukan Dia menyeimbangkan Kondisi dia Mendetoks segala macam Catatannya apa? Jangan banyak makan Jadi tubuhnya Terus menerus Berada Berada dalam kondisi Detoks Ya Seperti itu Dan Bagaimana Nanti mengajarkan kepada kita semua Ini proses namanya Difusi osmosis Difusi itu Perpindahan larutan Dari larutan yang lebih pekat Ke larutan yang lebih cair Bagus gak prosesnya? Bagus Makanya kalau anda pernah baca tulisan saya Kalau makan buah itu Makanlah sama kulitnya Sama bijinya Sama Semuanya Emang bisa? Bisa Caranya gimana? Caranya Cemplungin buah itu Dalam air Maka akan terjadi proses difusi Dan osmosis itu Dan semua bahan yang ada pada buah tadi Akan larut dalam air tadi Dan itu diajarkan nabi Ya Dengan satu konsep Namanya nabis air rendaman kurma itu Makanya anda minum nabis itu kan Minum Makan biji kurma juga kan Karena kurma cemplungin situ Dengan konsep seperti itu Maka seluruh kebutuhan nutrisi Atau seluruh bahan nutrisi Yang ada pada buah dan sebagi tadi Itu akan Terserap semua dalam airnya Dan itulah konsep yang Salah satu konsep terbaik Itu konsep fermentasi Terima kasih telah menonton!